selamat menikmati jadi kalian bisa dapet si logo-logonya ya cuma ya ini cuma dapet logo sih menurut gue gak terlalu penting juga nah yang penting itu ada di bagian si motor ini ya si ramires jadi kalian harus selesain sih menurut gue dan ngambil ya balik lagi kalian mau ngambil pemain atau enggak gue ngambilnya sama serano ini wajib dimainin nah sekarang kita bakal bahas itu satu pemain yang menurut gue underrated parah ya yaitu adalah si Takefusa Kubo guys jadi disini sebenernya gue udah ganti beberapa pemainnya itu ada si Son abis itu ada si Kim kenapa Kim gue ganti sama Van Dyke sebenernya simple karena Kim lebih tinggi ya untuk statnya terus bertahan soal fisiknya juga lebih tinggi statnya dibandingkan Van Dyke dan sepengalaman gue gameplaynya si Kim Min Jae ini gak pernah mengecewakan untuk kartunya jadi ya gue putusin untuk ganti si Van Dyke sama Kim Min Jae guys oke nah untuk Son juga berlaku sama sih sebenernya kalau kalian nyari gameplay menurut gue Vinicius masih still di atasnya Son lah ya udah jelas tapi untuk kalian yang nyarinya OVR plus kalian juga nyari untuk yang bisa nembak karena si Vinicius itu jujur aja tembakannya dia agak jelek ya Son salah satu sih jadi gue ngincer tembakannya sama si OVRnya aja gitu karena semakin kesini gue juga kadang nembak pake sayap gue jadi gue butuh yang bisa nembak juga guys nah untuk yang menu kita hari ini ya itu adalah si Takefusa Kubo cuma nanti yang gue pake adalah Takefusa Kubo yang gratisan karena gue pengen nge-review dulu dari stat dasarnya dia guys cuma ini karena udah gue masukin ya ini nanti gue bakal naikin jadi ungu jadi nanti bakal gue korbanin satu Maserano plus satu si Takefusa Kubonya biar jadi warna ungu tapi karena gue belinya yang warna biru gue naikinnya di kecekatan guys kenapa gue naikin di kecekatan gue ngincer speednya dia sih jadi kalau gue mau nendang gue bisa pake Son kalau gue pengen umpan pengen sprint gue bisa pake si Takefusa Kubo guys gitu nah ini statnya dia ya terus trade-nya menurut gue trade-nya kurang banget karena cuma ada trade keterampilan doang kagak ada giring bola cepat ya tapi untuk atributnya kalian bisa lihat disini giring bolanya lumayan plus juga kontrol bolanya juga lumayan guys dibandingkan sama si Vini jadi menurut gue 11-12 ya sama Vini tapi Vini lebih kenceng dan trade-nya lebih lengkap cuma kalau kalian beli Takefusa Kubo kalian bisa dapet gameplay yang menurut gue lebih solid sih karena si Takefusa Kubo ini entah kenapa ya walaupun fisiknya cuma 68 dia di body-body itu lebih kuat dibandingkan sama eh ya sama Muhammad Salah ya gue bandingin sama Muhammad Salah salah bukan sama Vinicius jadi kalau sama Muhammad Salah kan gue pake Salah itu Salah memang umpannya lebih bagus tapi untuk giring bolanya menurut gue Salah sih agak kalah jauh dibandingkan sama Takefusa Kubo ya jadi kalau kalian pengen cari yang umpan kalian bisa pake Kubo kalau kalian pengen cari yang ngesprint-nya kenceng plus umpannya bagus bisa pake Salah jadi tergantung kalian ya gitu itu untuk gue pake si Takefusa Kubo jadi nanti di video kali ini bakal gue tuker dulu si Son sama Vini plus bakal gue tuker dulu si Kim sama Vandek sama si Kubo nya gue pake yang gratisan dulu ya guys ya kenapa? biar kalian bisa tau gimana performanya dia sih untuk start dasarnya jadi kalau kalian kalau start dasarnya udah bagus dan kalian mau beli itu worth it gitu tapi kalau start dasarnya aja udah jelek gameplay dasar kartu dasarnya udah jelek jadi gue gak bakal rekomendasiin buat kalian beli sih gitu oke jadi kita langsung masuk aja ke match-nya guys let's go oke guys kita udah masuk ya ke match-nya semoga sih gak terlalu susah lah ya oke kita pake formasi yang biasa ya kita bakal fokus ke pergerakannya si Takefusa Kubo guys oke Malen Kubo oh lawan juga pake si Kubo lah mantep lah ya Balak Ferdinand Dante Saliba dia pake Saliba juga oke Kubo Rashford Kubo lagi Odegaard langsung umpan ke depan Malen nice Kubo nya langsung nge-cover ya mantep banget sih Kubo untuk positioning dia langsung nge-cover oke Modric nice ke intercept Vini Erling Brute Halan masih Erling Halan masih Erling Halan masih Erling Halan mantep lewat umpan dia Vini oke nice mantep ya Halan badan gede kayak gitu masih bisa gocek-gocek sedikit coy mantep sih oke 1-0 ya umpan dari Erling Halan diselesaikan oleh Vinicius guys Melen Kubo Balak lihat ya si Takefusa Kubo dia lebih defense banget tuh dia bener-bener nge-cover tuh ya dibandingkan salah sebenernya kalau positioning kok lebih suka si Kubo sih karena dia nge-cover bener-bener nge-cover pemain sayapnya musuh gitu dibandingkan sama salah tapi salah lebih enak kalau kalian counter attack karena dia udah ada langsung di depan guys sedangkan kalau si Kubo ini dia kayak RM lah ya dia agak ketengah oke Vini masih Vini aduh dia ambil sama McManan Vini dapet lagi nice kepencet sorry guys oke Saliba aduh hampir kayak intercept oke Davies Modric masih membayangi Kubo oke Odegaard wah bahaya serangan dari kanan McManan masih McManan oke nice De Bruyne dapet oh bahaya bahaya Davies oke tenang sedikit ya Saliba Van Dijk Rodri Kubo ada di samping kanan masih Kubo lewatin Jinola nice banget Kubo masih Kubo Saliba lewat juga kenceng banget Kubo umpada kita lihat ya uh nice gila dia ngelewatin dua pemain dengan speednya sih gokil kan Kubo tuh stat dasarnya pun udah bagus guys untuk giring bolanya kalau untuk giring bola menurut gue Kubo lebih bagus dibandingkan Salah tapi kalau untuk umpannya Salah jauh lebih superior dibanding Kubo jadi kalian tinggal pilih aja tapi gue rekomendasiin si Kubo untuk kalian beli ya murah lagi harganya dibandingkan Salah dengan offer cuma terpaut 1 ya 9394 jadi menurut gue worth it sih kalau kalian mau beli oke bahaya malen oke nice Saliba langsung intercept aja lanjut babak kedua sih seharusnya oke lanjut babak kedua guys gila Kubo tadi sangat outplay banget ya lewatin dua pemain langsung gokil oke vini kalau giring bolanya jelek sih susah tuh guys lewatin dua pemain pasti tadi langsung kebegal sama Saliba sih cuma karena giring bolanya dia bagus jadi masih bisa lewat oke Modric Davies vini Modric masih Modric masih Modric masih Modric umpan halat aduh pelan banget itu kalau CR goal itu langsung oh bahaya jahat saliba gue aduh udah goal ini ya gak bisa dikejar soalnya vandek guys mungkin tadi kalau salibanya gak jatuh sih mungkin masih kekejar ya cuma karena saliba gue jatuh sih vandek udah susah ngejar sih oke 21 ya ini sangat 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 ini sekali ketat sekali oke vini rodri Kubo masih di depan ya Kubo the best sih menurut gue untuk giring bolanya enak banget dipakainya dan lincah juga kalau kalian suka cutting insert ke dalam pakai Kubo mungkin oke juga plus kakinya kan bagus ya oke Modric nice masih luka Modric aduh jangan diumpan ke vini ke kdb tadi aturannya nah mencetnya malah ke vini oke lah tadi ke kdb oke Kubo malen bahaya Rashford umpan dia nafas oke pelanggaran oh bahaya ini Rashford hati-hati Ginola oke nice Modric oke nice The Bruin langsung intercept mantap-mantap aduh oh bahaya nice Yesus The Bruin pakai Fusa Kubo oh gila masih Kubo lawan balak aja menang coy tuh di body-body gila Kubo aduh gak dapet agak gila mantap banget sih padahal fisiknya cuma 68 ya gara-gara giring bolanya bagus guys oke saliba aduh makanya giring bola tuh tetap wajib harus tinggi sih karena berhubungan banget sama gameplaynya yaudah jadi segitu aja guys untuk video kali ini jangan lupa subscribe like dan share dan bye-bye guys